Ustaz, ini ada video yang nampilkan seorang bapak yang nangis karena anaknya ngambek Ustaz. Bapak ini datang jauh-jauh ke wisoda anaknya, tapi ketika datang dia diperintah Ustaz. Mana kasiannya beliau itu mau pulang, gak ada uang karena kabisan bensin dan gak ada uang Ustaz. Ya, prihatinnya kita ini sebenarnya sedih ketika melihat anak-anak nurhaka sama orang tuanya. Padahal setelah Allah memerintahkan beribadah kepadanya, Allah perintahkan agar kita berbakti kepada orang tua. Banyak anak yang mungkin lupa apa sih yang sudah dilakukan orang tua kepada dia. Anak mengajak anak-anak untuk mengingat masa kecil dia. Ketika dia diperut ibundanya, dia gak ingat. Siapa yang cari makan? Bapaknya. Ketika engkau, ya kadangkala orang tua itu sakit perutnya ya, bagaimana harus dibawa ke dokter. Bapaknya lagi cari fulus. Sampai ketika biaya untuk melahirkan, siapa yang cari fulus? Bapaknya. Ketika melahirkan dia butuh susu nantinya, siapa yang cari fulus? Bapaknya lagi gitu loh. Cuma kan anak ini kadangkala udah gede, udah merasa dia sudah mampu. Dia sudah bisa mandiri, dia gak perlu sama orang tuanya. Makanya doa untuk orang tua itu kan, Sebagai mana mereka merawatku ketika kecil. Maka buat para anak yang mungkin merasa orang tuanya tidak baik sama dia. Atau kurang baik sama dia. Engkau lihat bayi yang baru lahir. Bisa apa dia? Engkau dulu seperti itu. Duduk gak bisa, jalan gak bisa, ngomong gak bisa. Engkau bisa seperti ini karena orang tua gitu loh. Disebabkan orang tua. Ya. Orang tua juga kadangkala perlu mendidik anaknya dengan benar. Soalnya munculnya generasi yang durhaka, kadangkala ada peran dari orang tua juga. Maka anak ingin para orang tua ini Jangan hanya mendidik anak untuk jadi pinter saja. Bagaimana anak itu menjadi bertakwa kepada Allah Azza wa Jawa. Terkadang anak-anak itu disekolahkan dengan tujuan, Wih biar jadi orang pinter. Banyak orang pinter di penjara. Banyak orang pinter melakukan dosa. Tapi kalau tujuan orang tua itu jadi anak yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan dikasih. Tapi yang jelas, Buat mereka yang durhaka sama orang tuanya. Ketauilah tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia. Azabnya tambah lagi yang disimpan di akhirat Daripada keboliman dan durhaka sama orang tua. Jadi tinggal nunggu. Anak-anak yang durhaka tinggal nunggu. Engkau tidak akan bahagia. Engkau akan hidup menderita. Walaupun bergelimang harta. Dan masyarakat sudah melihat ya. Kita-kita sudah melihat hal yang seperti itu. Maka harapannya, Tadi anak-anak jadi ingat ketika dia kecil. Orang tua sejahat apapun ya. Walaupun orang tua kafir sampai, Kita diperintahkan untuk tetap berbakti sama orang tua. Terima kasih.